Perhatikan tanggal ketika Anda berkendara di wilayah Banten. Nah konteksnya kami mohon maaf ketika di desinasi wisata tanggal ganjil menggunakan kendaraan genap, maka upaya kami adalah untuk memutarbalikan kendaraan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kabar Banten. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar dalam program podcastkabarbanten.com. Sobat Kabar Banten, beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari besar, hari natal, dan pergantian tahun, tahun 2001 ke 2002. Dan ini adalah sebuah kegiatan yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Nah oleh karena itu kita juga perlu tahu bahwa saat ini memang situasinya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah oleh karena itu tidak heran jika saat ini pemerintah pun beberapa waktu lalu mengeluarkan sejumlah aturan-aturan. Aturan ini bukan untuk melarang orang berpergian, tapi mengatur bagaimana menekan kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Apalagi saat ini ada varian baru Omikron yang tentu ini harus menjadi perhatian semua pihak. Nah untuk mengetahui sejauh mana aturan itu diterapkan dan bagaimana teknis pelaksanaannya, hari ini kita akan berbicara dengan salah satu sumber yang kompeten membicarakan soal ini. Beliau adalah Kepala Bidang Humas Polda Banten, Bapak AKBP Sinto Silitonga. Selamat sore Pak Sinto. Selamat sore Pak Haji. Alhamdulillah, tetap sehat dan prima. Kita ketemu yang keberapa kali ini ya? Semakin sering ketemu semakin sinergis. Nah gitu. Sobat kabar Banten, untuk itu kita mulai, kita akan tanya dulu beberapa aturan yang mendasari beberapa kebijakan dalam penataan kegiatan-kegiatan masyarakat menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Pak Sinto itu gimana sebetulnya aturan-aturannya yang dipegang oleh pihak kepolisian dalam menata aktivitas dinamika mobilisasi masyarakat begitu? Ya dalam rumusannya pemerintah, memang ini sangat dinamis Pak Haji. Dan kalau kita flashback, pemerintah pernah mengeluarkan instruksi mendagri nomor 62. Dimana ketika itu direncanakan akan memperlakukan PPKM level 3 secara nusantara. Dan kemudian ada koreksi dalam dinamikanya menjadi instruksi mendagri nomor 66. Dan di sini memang sudah sangat fleksibel, tidak lagi menyeragamkan PPKM level tertentu secara nusantara, tetapi dikembalikan pada situasional dan pencapaian vaksinasi di kabupaten kota masing-masing. Kemudian keluar instruksi mendagri nomor 67 yang menyatakan peringkat level PPKM pada masing-masing kabupaten dan kota. Nah kita berpegang pada dua ketentuan instruksi mendagri ini. Dan itu yang kerap kita sosialisasikan. Beruntung bahwa di wilayah kabupaten dan kota di Polda Banten ini, satu kabupaten yaitu Tangerang sudah berada pada level 1. Sehingga memang mobilitas masyarakatnya menjadi lebih fleksibel, lebih leluasa. Namun demikian untuk Cilegon dan Serang Kota itu berada pada level 2. Dan sesuai dengan instruksi mendagri nomor 67, maka tiga kabupaten, Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang itu masih dalam level 3. Nah disini sudah tentu ada pembatasan kapasitas pengunjung, kapasitas mobilitas masyarakat di tempat-tempat keramaian yang mungkin dalam kapasitas 50-75%. Nah ini menjadi concern kita untuk kita bisa sosialisasikan dan meminta masyarakat itu bisa mematuhi demi keselamatan utama untuk masyarakat kita itu sendiri. Nah tadi Pak Kabit cerita bahwa beberapa aturan memang seperti tarik ulur begitu. Termasuk juga yang diawalkan instruksi mendagri tadinya akan diterapkan PPKM level 3 ya. Nah kemudian juga diubah-diubah. Nah memang sampai saat ini terus terang kami dapat info dari masyarakat juga agak bingung begitu ya, bingung dalam artian karena sering, bukan sering sih, beberapa kali berubah aturan itu begitu. Nah saya ingin tahu bagaimana untuk di level-level itu Pak teknisnya gitu? Ya, semua pertimbangan dan kajian teknis tentang aturan itu sudah kita rumuskan di dalam rencana operasi Lilin Maung 2021. Ini rent-ops ini kalau kita lihat adalah dasar atau kitab untuk kita melakukan rangkaian-rangkaian operasi. Jadi semua adaptasi aturan sesuai dengan karakter wilayah kita rumuskan di dalam rencana operasi sebuah dokumen yang menjadi dasar hukum buat kita melangkah. Yang sudah disadur di sana tentu saja hal-hal yang bersepat pokok. Contoh misalnya kapasitas 75% bagi pengunjung wisata kemudian 75% bagi pelaksana ibadah di gereja-gereja selebihnya agar dilaksanakan secara hibrid. Kemudian ada ketentuan tentang pengaktifan Satgas COVID baik dari tingkat pemerintah provinsi sampai ke RTRW bahkan disarankan untuk setiap gereja juga mengaktifkan Satgas COVID-nya masing-masing. Pengecekan sarana protokol kesehatan mulai dari hand sanitizer, termogan sampai dengan pelaksanaan tempat duduk yang menjaga jarak itu juga menjadi perhatian. Nah semua yang diinformasikan atau telah diformulasikan di dalam REN OPS nah itulah yang menjadi dasar untuk kita terapkan dan temukan pelanggarannya kalau misalnya terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya walaupun katakan operasi Lilin Maung ini ya sama dengan yang lain mungkin karena kondisinya berbeda tentu sekarang agak berbeda mungkin beberapa cara-cara bertindaknya mungkin ya karena situasinya agak beda begitu. Nah yang kita tahu kan operasi ini sifatnya kemanusiaan ya benar sekali Pak Kabin ya artinya mungkin ketika polisi melakukan pengamanan-pengamanan di lapangan pun tentu lebih kepada bagaimana melakukan upaya pencegahan begitu kan nah rapat koordinasi sudah dilakukan ya Pak Kabin ya dengan berbagai insensi terkait ya Minggu kedua Desember kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polda Metro kemudian Minggu ketiga kita juga sudah melakukan dengan Polda Lampung dan baru kemarin kita juga sudah melakukan dengan lintas sektoral di wilayah Banten jadi artinya Polda dalam operasi ini secara resmi sudah siap ya melakukan operasi pengamanan operasi pencegahan yang kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi begitu ya nah saya ingin tahu target-target operasi di dalam operasi Lilin Maung apa aja sih? ya kalau untuk tujuan operasi sendiri meski di tengah ekspektasi masyarakat untuk bisa menikmati suasana libur dan ekspektasi pemerintah untuk bisa menekan atau mereduksi mobilitas masyarakat kami harus katakan bahwa melalui operasi Lilin Maung 2021 ini Polda Banten harus siap dengan tujuan untuk bisa menjaga kondusivitas kamtip mas serta memastikan kamsel tip carlantas tetap terjamin di jalan-jalan raya jadi dua tujuan utama operasi Lilin kemudian untuk sasaran atau target memang adalah tidak bertambahnya atau tidak menjadi trigger kluster baru COVID-19 pada masa Nataru di wilayah Polda Banten nah itu nanti akan kita lihat misalnya dari tingkat bor di rumah sakit-rumah sakit yang ada apakah pasca Nataru ini ternyata makin banyak pasien itu juga akan jadi koreksi buat kita nah kami sebenarnya sangat optimis ketika masyarakat memahami ketentuan-ketentuan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah tidak dengan ego sektoral atau dalam kondisi psikologi masa yang bertentangan dengan itu sesungguhnya itu adalah upaya yang jitu untuk menyelamatkan kita dari kluster-kluster COVID baru sembari kita menikmati ke suasana Nataru itu sendiri gitu jadi sebenarnya pemerintah sudah adaptif untuk bisa mengakomodir itu ya 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 nah kita ingin tahu secara teknis nih Pak Kadis kan tempat-tempat wisata tentu di level-level tertentu kapasitas dibatasi gitu ya bukan dibatasi artinya agak berkurang nah itu bagaimana menerjemahkannya nih kepolisian di lapangan misalkan kan biasanya setiap tahun baru banyak pergerakan lah ada yang ingin ke Anyar segala macam begitu itu teknisnya seperti apa biar masyarakat juga tahu nanti ketika ketemu dengan anggota tidak terjadi perdebatan-perdebatan usir begitu nah yang sudah pasti dan sudah disosialisasikan dalam beberapa minggu yang lalu baik di Lebak, Cilegon, dan Pandeglang adalah tentang pemberlakuan ganjil genap yang menuju ke destinasi-destinasi wisata jadi kami harus meyakinkan kembali bahwa masyarakat baik yang dari Banten maupun dari luar Banten ketika ingin menikmati wisata di Banten perhatikan tanggal ketika Anda berkendara di wilayah Banten nah konteksnya kami mohon maaf ketika di destinasi wisata tanggal ganjil menggunakan kendaraan genap maka upaya kami adalah untuk memutarbalikan kendaraan itu dan kami juga memastikan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penyekatan dan juga tidak ada ganjil genap di jalan tol nah ini memang penuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui ingin main ke wilayah Banten tujuannya wisata maka di dalam mindsetnya ingat ini tanggal berapa dan menggunakan kendaraan yang mana nah ini penting secara teknis supaya kita tidak terjadi perdebatan di lapangan nah kemudian dari unsur intelijen di satuan-satuan forest itu juga sudah turun ke pelaku-pelaku usaha wisata kita juga minta komitmennya jangan hanya mengejar kepada keuntungan ekonomis semata rame makin banyak uang yang didapat tetapi mengabaikan perintah atau aturan yang sudah disosialisasikan komitmennya adalah kalau memang kapasitasnya sudah habis katakan itu tidak menerima lagi dan kalau memang kapasitasnya sudah berlebih siap-siap untuk kita lakukan pemeriksaan jadi ini kerjasama yang menurut saya harusnya simbiosis mutualisme antara pemerintah pelaku-pelaku wisata dan kenikmatan itu juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha wisata dan masyarakat itu sendiri jadi perlu koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik di sana nah media mendengar bahwa upaya-upaya polisi dalam melakukan pengamanan ini atau dalam menjalankan tugas lebih menerapkan kepada bagaimana diskresi polisi nah maksud saya saya ingin menanyakan sejauh mana rentang diskresi polisi di lapangan karena kalau di Anyer tidak menutup kemungkinan orang itu ke Anyer hanya di jalan-jalan ya Pak Kabit dulu pernah sampai jalan itu penuh nah ini maksud saya sejauh mana diskresi polisi diterapkan di situasi-situasi seperti itu Pak Kabit ya dalam formulasi rencana operasi maka diharapkan diskresi itu dilakukan secara sistematis artinya orang per orang yang ketika itu berada di lapangan diharapkan mampu mengkomunikasikan itu kepada misalnya kepala pos pengamanan karena kita mempunyai kita mempunyai 51 pos pengamanan dan pos pelayanan tepatnya itu Subanten ya Subanten ada 43 pos pengamanan dan 8 pos pelayanan nah kalau di dalam pos pengamanan yang memimpin di sana adalah seorang perwira nah sehingga diskresi itu tidak dapat diambil oleh bintaranya dan sistematis harus menjadi keputusan sang perwira seperti itu ini rentang kendali perintah yang memang harus dipahami oleh personil di lapangan ya artinya tadi Pak Kabit bilang kan kalau bintara secara personal mungkin tidak tidak bisa ya harus tetap berkomunikasi dengan perwira yang ditugaskan di sana gitu ini untuk mengefektifkan diskresi itu ya betul nah selain di kawasan wisata kan setiap tahun baru atau menjelang malam tahun baru itu tempat-tempat lain juga menjadi salah satu tujuan masyarakat ya biasanya ada yang di alun-alun atau di mall atau di tempat-tempat ya hiburan begitu nah ini aturannya seperti apa Pak Kabit? ya khusus untuk di alun-alun kami bersyukur bahwa pemerintah, kabupaten, dan kota itu sudah mengeluarkan perwali dan perbub kalau tidak salah dalam kurun waktu tanggal 19 sampai 21 19 sampai 21 rata-rata sudah mengeluarkan perwali perbub yang melarang atau menutup penggunaan alun-alun dalam kegiatan masyarakat pada tanggal 31 Desember nah ini juga sudah sangat membantu karena kita lihat karakternya tentu saja alun-alun bisa menjadi pusat pertemuan masa dalam menyambut tahun yang baru nah kemudian kita juga sudah mensosialisasikan bahwa setiap tempat usaha tempat-tempat yang menyediakan amusement hiburan, kesenangan itu tidak melakukan acara-acara old and new sehingga tidak ada acara yang sifatnya pergantian tahun kemudian mengundang masa untuk diacarakan secara spesifik ini sudah disampaikan dalam instruksi Mendagri 66 kemudian juga pawai dan arak-arakan trompet itu juga kami sudah menyampaikan Direktur Ralu Lintas mensosialisasikan bahwa tidak diperkenankan adanya kendaraan yang beriringan arak-arakan untuk melakukan itu dan terakhir memang adalah tentang penggunaan petasan nah ini juga kita juga konsen supaya unsur reskrim unsur patroli ketika ada menemukan penggunaan dan penjualan petasan dalam skala besar itu juga harus dilakukan penindakan seperti itu Pak Haji itu strategi-strategi yang sudah disusun dalam rencana operasi yang kita sangat berharap ini bisa berjalan secara optimal nah terus terkait jumlah personel kuantitas kan sekarang sebetulnya eskalasinya beda dengan tahun-tahun ketika pergantian tahun sebelum ada covid nih apakah sama enggak dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang yang diterjunkan jumlah personel Polri di Polda Banten maksud saya persentase mungkin khusus untuk operasi kita menerjunkan 1.276 personel 1.276 personel konteksnya ini berasal dari Polda Banten 200 personel dan selebihnya 1.076 itu berasal dari pores-pores jajaran nah ini yang terlibat dalam sprint secara langsung di operasi lilin namun kekuatan bantuan operasional dalam cadangan personel sebenarnya kita sudah menyiapkan 2 per 3 dari jumlah perkuatan kita jadi sesungguhnya yang beraktifitas itu lebih dari 5.000 orang karena keterbatasan anggaran di dalam operasi itu maka pelibatan ditentukan 1.276 dan kita juga sangat berterima kasih karena Bapak Danrem 064 Maulana Yusuf juga menyampaikan akan backup sekitar 500 personel dan kemudian dari pemerintah provinsi dan dalam nuansanya sekarang menghadapi fenomena lanina maka waspada bencana persiapan mitigasi bencana itu juga kita minta bantuan dengan BPBD dan Satgas dari Search and Rescue yang backup yang backup itu sifatnya on call mereka stand by atau ikut bersama-sama sih betulnya memang variatif ini Pak Haji karena konteksnya mereka juga punya kantor-kantor dan untuk mitigasi waspada bencana kita juga sudah menyampaikan untuk mereka juga berada pada pos-pos pengamanan kita ya kayak misalnya di wilayah Anyer Carita sampai ke Tanjung Lesung itu juga kan sangat krusial sekali dengan adanya pergerakan gelombang air seperti itu yang kemudian membutuhkan penanganan informasi cepat atau bahkan penanganan cepat dari BPBD itu sendiri gitu ya ini kita harus komunikasikan dan memang kepada masyarakat kondisi yang kita hadapi saat ini eforia untuk menikmati suasana natal dan tahun baru juga diadapkan dengan kondisi untuk antisipasi fenomena lanina yang diprediksi bakal berlangsung sampai dengan bulan Maret nah ini kita menjadi pilihan tertentu ya untuk keluar rumah atau tidak tapi saran kami please stay at home sebaiknya di rumah aja ya daripada berspekulasi ya betul sekali nah terus Pak Kamin kan ini juga sebetulnya ada pemahaman sebetulnya kan tidak ada istilah penyekatan yang ada juga mungkin penerapan prokes protokol kesehatan selama covid gitu nah oleh karena itu saya ingin tahu apakah juga anggota poli diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan prokes di lapangan ya benar sekali Pak Aji kita dalam penugasan ke Direkturat BINMAS kemudian uniform polis dari unsur patroli sama APTA tugas mereka di Satgas preventif kita sebut dalam operasi itu adalah untuk bisa menemukan dan mendisiplinkan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan nah memang lagi-lagi karena ini operasi kemanusiaan maka tindakan-tindakan persuasif itu yang kita kedepankan dan karena kita sudah menjalani dua tahun suasana pandemik seperti ini kami juga melihat lebih mudah untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat taat prokes dibanding dengan kondisi awal ya Pak ya ada yang satu ketinggalan tadi terkait jalan-jalan yang dijadikan operasi ya kan mungkin selain jalan arteri kan sebetulnya model ke anjar itu ada jalan-jalan yang katakanlah jalan tikus itu juga jadi ini juga jadi apa titik-titik operasi juga enggak pemetaan tentang jalur itu memang kita yakin para kapolnya sudah paham jadi kalau misalnya dia lewat jalan tikus mana maka sekat atau apa namanya pertigaan mana yang memang dia bisa menempatkan personil untuk bisa melakukan operasi ganjil genap itu gitu nah kita berharap ini bisa berhasil dan memang satu lagi Pak Haji yang kita perlu informasikan kepada masyarakat bahwa Polda Banten telah menugaskan personil dalam bidang pelayanan kesehatan untuk bisa terjun ke pos-pos pelayanan konteksnya kita juga ingin akselerasi divaksinasi jadi silakan masyarakat yang dalam konteksnya berjalan ke tempat-tempat wisata dalam aturan itu mampir ke pos pelayanan kami untuk bisa divaksin vaksin ya jadi menyediakan ya kami sediakan dan itu gratis kemudian kami juga akan melakukan swab tes secara random artinya kami mohon maaf lagi kalau misalnya dalam beberapa penggal jalan kami lakukan pemberhentian dan kami minta pelaku perjalanan untuk bisa turun datang ke pos pelayanan dan kami uji Pak Haji secara random apakah dia terconfirm covid atau tidak dan kalau misalnya itu terconfirm covid maka minta maaf kami juga langsung lakukan isolasi terpusat terpusat bukan mandiri jadi kami pastikan untuk kami bisa rujuk langsung ke rumah sakit yang memang menangani sampai dengan 14 harinya seperti itu kalau ini terdeteksi betul Pak Haji nah terus khusus ini karena Banten kan punya pelabuhan strategis artinya ada penyeberangan pelabuhan yang mungkin itu ada penanganan khusus nah itu bagaimana nanti operasi di sana Pak ya kemarin sudah dilakukan kunjungan kerja oleh Bapak Kapori bersama dengan beberapa menteri dan kami informasikan kepada masyarakat bahwa di pintu masuk pelabuhan Polres Cilegon sudah menyediakan pos pengamanan dan pos pelayanan sehingga dalam konteks awal kontrol terhadap kendaraan dan orang yang hilir mudik di sana kita bisa lakukan bersama-sama dengan pengelola pelabuhan itu sendiri dan kami juga telah melihat secara langsung tentang penggunaan aplikasi peduli lindungi yang ada di dermaga juga di tempat-tempat seperti minimarket itu kita lihat sudah strik juga dan konteksnya tentang e-ticket itu juga sudah lebih tertib karena jumlah tiket yang keluar harus memastikan si pembeli tiket ini sudah tervaksinasi dua kali ini sangat membantu sekali dalam mengurangi atau mengontrol mobilitas masyarakat di pelabuhan tapi artinya kan sebetulnya menyebrang boleh kan kalau menyebrang boleh tapi tetap mereka juga harus tahu aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah boleh kemudian ada satu lagi terobosan yang memang dilakukan oleh Pak Kapolda itu adalah vaksinasi di atas kapal feri itu juga masih berlangsung sampai dengan saat ini sekarang ada ya masih Alhamdulillah itu vaksinasi gratis ya gratis nah itu targetnya siapa sebenarnya Pak kalau yang seperti di atas kapal itu juga random juga kan ya konteksnya mungkin siapa saja disitu yang menjadi konsumen dalam pelayanan kapal itu sendiri supaya meyakinkan bahwa tidak ada yang tidak tervaksinasi dan perjalanan itu menjadi lebih nyaman saja Pak Haji karena kita sudah sama-sama tahu bahwa mereka-mereka sudah tervaksin seperti itu nah sekarang saya ingin tahu terkait mobilitas menjelang ya apakah saat ini polisi sudah bisa memperkirakan atau ada data nggak pergerakan mobilitas masyarakat kan sekarang hari kamis ya besok jumat sabtu minggu ini tinggal sehari dua hari lagi menjelang natal ya sesuai dengan normal data kemarin kalau kita lihat di pelabuhan sesuai dengan yang ditampilkan dalam data situpak di pos pengamanan pada hari Rabu kemarin tanggal 22 Desember peningkatan mobilitas masyarakat keluar dari Banten itu tidak lebih dari 10% tadi artinya ini masih dalam tahap toleransi kita juga agak tapi meningkat dibandingkan hari biasa mungkin betul nah dalam prediksi kita yang kita jadikan waktu rawan krusialnya adalah tanggal 24 25 26 weekend jumat sabtu minggu karena hari Senin kan tidak ada libur baik bagi PNS maupun TNI Polri sehingga kita pastikan bahwa kita tidak juga melaksanakan perjalanan luar kota artinya itu sudah diakinkan bahwa akan berkurang karena memang ada kebijakan seperti itu dari pemerintah dua kali weekend yang menjadi titik krusial jumat sabtu minggu 24 25 26 dan kemudian jumat sabtu minggu 30 sorry 31 12 itu yang krusial buat kita untuk kita kelola ya sobat kabar Banten itu beberapa penjelasan dari Pak Kabin Humas terkait beberapa aturan dan teknis pelaksanaan kegiatan operasi Lilin Mau 2021 ya Polda Banten dari beberapa penjelasan kita sekarang juga seharusnya tidak lagi bingung dan memang kita diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul beramai-ramai begitu protokol kesehatan juga masih harus terus diterapkan karena memang kita tahu kondisi saat ini masih kondisi rawan begitu nah Pak Kabin saya ingin minta beberapa saran untuk masyarakat dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini sebaiknya seperti apa begitu ya yang pertama kami atau imbowan lah mungkin ya yang pertama kami yakin masyarakat juga sudah semakin dewasa sudah semakin memahami bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga keselamatan warga dari wabah covid ini kemudian sisi lain dengan kita melaksanakan aturan-aturan itu sesungguhnya kita juga sudah menjadi penyelamat bagi diri kita dan bagi keluarga kita jadi please kita obey patuhi apa yang menjadi aturan-aturan dari pemerintah itu sendiri dan kami yakin optimis bersama bahwa Nataru ini tidak menjadi trigger kluster-kluster baru covid-19 apalagi ada varian baru omikron di wilayah Banten tetap semangat dan sampai ketemu lagi pada tahun baru 2022 dalam suasana yang tetap sehat amin terima kasih demikian sobat kabar Banten obrolan kita hari ini terkait soal bagaimana pengaturan pengamanan kegiatan selama Natal dan tahun baru dan sobat kabar Banten juga bisa memahami tadi beberapa aturan terkait soal perjalanan harus seperti apa hal-hal yang dipersiapkan sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan yang pasti Pak Kabin Polda dan seluruh pemerintah juga masyarakat berharap melewati Natal dan tahun baru ini dan tahun baru ini bisa berjalan lancar begitu dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua terima kasih Pak Kabin terima kasih Pak Haji sobat kabar Banten terima kasih sudah stand by menyaksikan mencermati obrolan ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita menghadapi Natal dan tahun baru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih